Bapak Mirsa, berjumpa lagi dengan Bojibo. Di video kali ini aku ajak kalian untuk mengenal salah satu tanaman liar di sekitar kita. Tanaman ini bernama bunga telang, bunganya warna ungu. Jadi kalau kalian penasaran dengan tanaman ini, manfaatnya apa? Ikutin terus videonya. Bunga telang atau Clitoria ternatea sering disebut juga sebagai butterfly pea, merupakan bunga yang khas dengan kelopak tunggal berwarna ungu. Tanaman bunga telang dikenali sebagai tumbuhan merambat yang sering ditemukan di pekarangan atau tepi persawaan dan perkebunan. Dilihat dari bijinya yang serupa dengan kacang hijau, tumbuhan ini termasuk suku polong-polongan. Selain sebagai tanaman hias, sejak dulu bunga telang dikenal secara tradisional sebagai obat dan pewarna makanan yang memberikan warna biru. Bunga telang berasal dari Amerika Selatan bagian tengah, namun sekarang telah menyebar terutama ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tanaman ini tumbuh subur di bawah sinar matahari penuh, tetapi dapat juga tumbuh di bawah naungan seperti perkebunan karet dan kelapa. Bunga telang termasuk dalam suku Papilionaceae atau Fabaceae yang termasuk golongan polong-polongan. Di Jawa, tanaman ini disebut sebagai kembang teleng atau menteleng. Sementara di Sulawesi, tanaman ini disebut sebagai bunga talang atau teman raleng. Sedangkan di Maluku, tanaman ini disebut sebagai bisi atau sayamah gulele. Bunga telang termasuk tumbuhan monokotil dan mempunyai bunga yang berwarna biru keunguan, putih dan juga coklat. Bunga telang merupakan bunga berkelamin dua, yaitu hermaproditus, karena memiliki benang sari atau alat kelamin jantan dan putik atau alat kelamin betina, sehingga sering disebut dengan bunga sempurna atau bunga lengkap. Sementara daun bunga telang termasuk daun tidak lengkap, karena tidak memiliki upi daun, hanya memiliki tangkai daun dan elai daun. Akar pada tumbuhan bunga telang termasuk akar tunggang dan berwarna putih kotor. Biji bunga telang berbentuk seperti ginjal, pada saat masih muda berwarna hijau, setelah tua bijinya berwarna hitam. Tanaman bunga telang atau Clitoria ternatea sudah lama dimanfaatkan sebagai obat tradisional untuk menyembuhan berbagai penyakit, sehingga dijadikan salah satu tanaman obat keluarga atau toga. Bagian tanaman bunga telang yang umum dimanfaatkan adalah bunga dan daunnya. Dilihat dari tinjauan fitokimia, bunga telang memiliki sejumlah bahan aktif yang memiliki potensi farmakologi. Potensi farmakologi bunga telang antara lain adalah sebagai antioksidan, antibakteri, antiinflamasi, dan analgesik, antiparasit, dan antisida, antidiabetes, antikanker, antihistamin, imunomodulator, dan potensi berperan dalam susunan syarat pusat atau central nervous system. Salah satu pigment alami yang berpotensi dan mempengaruhi warna biru pada bunga telang adalah anthocyanin, jenis delpinidine glikosida. Pigment ini mampu menghasilkan warna biru pekat dan tidak pudar setelah dibekukan dalam freezer selama 24 jam. Bunga telang atau Clitoria ternatea diketahui memiliki sejumlah manfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat bunga telang bagi kesehatan diperoleh dari beragam kandungannya seperti ternatin, vitamin C, vitamin B1, dan vitamin B2, serta berbagai kandungan antioksidan yang terkandung di dalamnya. Kita bisa mendapatkan manfaat dari bunga telang dengan cara mengkonsumsi teh bunga telang. Dan pemirsa berikut ini adalah beberapa manfaat dari tanaman bunga telang ini yang perlu kita ketahui. Antioksidan Bunga telang mengandung antioksidan seperti flavonoid dan anthocyanin yang dapat melindungi sel-sel sehat dari kerusakan. Menjaga kesehatan otak Bunga telang dapat meningkatkan produksi asetikolin, zat kimia yang berperan penting dalam fungsi otak. Menurunkan kolesterol Bunga telang mengandung polifenol yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol. Menurunkan tekanan darah Bunga telang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Menurunkan demam Bunga telang dapat menurunkan demam dan dapat meredakan rasa nyeri karena peradangan. Menjaga kesehatan kulit kepala Bunga telang mengandung bioflavonoid dan anthocyanin yang dapat menjaga kesehatan kulit kepala. Menurunkan berat badan Senyawa ternatin dalam bunga telang dapat mencegah penumpukan lemak dan meningkatkan pembakaran lemak. Menjaga kesehatan jantung Bunga telang dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Meringankan gejala asma Ekstrak bunga telang dapat meringankan gejala asma dan bronkitis. Meringankan gejala diabetes Penelitian pada hewan menunjukkan bahwa bunga telang dapat mengontrol penyerapan gula darah. Menyamarkan kerutan pada kulit Produk perawatan kulit yang mengandung bunga telang dapat menyamarkan kerutan serta mengatasi kulit kering yang berkontribusi terhadap munculnya tanda-tanda penuaan dini. Selain itu, berkat kandungan antioksidanya, bunga telang dapat menghambat proses penuaan dengan cara memperbaiki tekstur kulit. Mengatasi rambut rontok Jika Anda memiliki masalah rambut rontok, gunakanlah sampo dan kondisioner yang mengandung bunga telang. Flavonoid yang terkandung dalam bunga telang dapat mengurangi rambut rontok dan merangsang pertumbuhan rambut. Bunga telang bahkan lebih efektif daripada minoksidil dalam mengatasi rambut rontok. Bunga telang dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk seperti teh, cemputan, bubuk, sirup, es krim, dan makanan berwarna. Namun, penggunaan bunga telang secara bijak diperlukan dan tetap konsultasi dengan ahli kesehatan. Dan pemirsa, demikianlah sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semuanya tentang tanaman bunga telang ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa di-subscribe. Bagi yang belum subscribe, terus like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Video ini aku akhiri dan terima kasih. Terima kasih.